...negara muslim terbesar sangat baik bagi kita untuk dapat share pengalaman kita untuk mengedepankan warna dari Islam yang damai dan toleran. Dan saya juga sampaikan apresiasi terhadap perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Libanon terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di sini, ada sekitar 1.451 warga negara Indonesia yang tinggal di sini dan beberapa warga negara Indonesia yang kita repatriasi dari Syria itu juga kita repatriasi melalui Libanon dan sejauh ini mendapatkan dukungan yang sangat baik dari Libanon. Dari pihak mereka, mereka mengharapkan ada beberapa hal penguatan kerjasama, terutama adalah di bidang countering terrorism. Dan yang kedua, mereka juga mengharapkan kita dapat membantu penanganan masalah pengungsi karena menelunya menjelaskan bahwa komposisi pengungsi baik dari Syria maupun dari Palestina terhadap penduduk aslinya itu 50%. Jadi dari Syria saja 1,5 juta, sementara dari Palestina dan beberapa negara lain itu 500 ribu, jadi sekitar 2 juta, penduduknya mereka sekitar 4 juta. Jadi 50% dari penduduknya adalah pengungsi dan menelunya mengatakan tentunya ini juga merupakan tantangan yang cukup berat bagi negara sebesar Libanon untuk penanganan masalah pengungsi. Nanti bulan Maret April akan ada konferensi internasional mengenai masalah penanganan pengungsi. Nanti kita akan lihat sejauh mana kita bisa berpartisipasi dan berkontribusi untuk isu pengungsi dari Syria ini. Kita sudah membantu untuk pengungsi Syria tetapi bantuan kita kita salurkan beberapa melalui organisasi internasional, kemudian juga melalui Turki, tetapi memang belum ada yang kita salurkan melalui Libanon. Dan sementara ini memang kita fokus ke refugee yang dari Palestina. Oleh karena itu, minggu yang lalu saya menerima kunjungan dari UN Roa, masalah pengungsi Palestina, dan kita menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kontribusi kita untuk UN Roa. Jadi intinya itu, dan tadi dia menekankan kembali bukungan Libanon untuk DKIBB. Jadi sudah confirm Syria.